Halo, kembali lagi di channel ini. Seperti biasa di segmen horror kali ini, kita akan kembali mereview beberapa cupikan penampakan. Namun untuk kali ini, saya melihat ada beberapa video yang nampaknya penampakan-penampakan ini adalah penampakan yang benar-benar nyata, asli ataupun juga real. Nah, maka dari itu, buat kalian support channel ini untuk menekan tombol like-nya untuk video ini, agar kalian bisa menyaksikan lagi beberapa video-video review untuk yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke segmen horror. Nah, di video yang pertama ini, memperlihatkan sebuah jadian yang tidak sengaja ya, terekam sosok penampakan hantu pocong, yang mana penampakan tersebut loncat-loncat tapi juga melayang. Loncat tapi melayang, melayang tapi loncat. Seperti apa kira-kira? dan ini judulnya seorang warga yang lagi review sebuah rusun. Ya, ada sosok penampakan hantu pocong ya. Dan di sini, tidak disadari yang merekam karena dia langsung melanjutkan mereview rusunnya. Nah, kalau kita lihat, disini sosok penampakan hantu pocong tersebut tampak begitu jelas ya, meskipun di area jalannya ini gelap. Dan kalau kita perhatikan, disini sosok hantu pocong tersebut loncat-loncat tetapi pas setelah dia menghentakkan loncatannya dari jalan dan si kakinya mau turun ke tanah itu agak melayang ya. Gesernya beda tuh. Kalau orang, kalau hantu pocong bohongan, dia akan loncatnya ya biasa aja. Tapi ini loncat tapi melayang guys. Dan video ini sampai segini aja nih durasinya. Durasi yang kelihatan pocongnya. Ya, tampak jelas ya. Kenapa dia tidak melayang ya melayang aja. Loncat-loncat aja. Tapi ini loncat sambil melayang juga tuh. Pas kakinya udah agak di udara. Pas mau turun ke jalan. Tapi agak maju tuh ya. Agak maju tuh. Dia agak melayang tuh. Sambil melayang. Loncat sambil melayang. Oke, untuk yang selanjutnya. Kita lihat lagi. Video ini bersumber dari channel YouTube Jokal. Pada saat itu sang YouTuber mengeksplore lawang sebu. Yang mana sekarang sih agak susah ya untuk dieksplore. Kabarnya ditutup. Mungkin dibuka juga tidak bisa seluruhnya masuk. Apalagi untuk eksplore. Nah, disini ada sebuah penampakan. Apakah kalian melihat penampakan tersebut? Padahal mungkin kalian adalah salah satu fans dari Jokal. Yang tidak ngeh ada penampakannya. Tidak bisa masuk ya. Nah, maaf ya teman-teman ya. Tidak bisa masuk uang buat tanahnya. Kalian bisa lihat sendiri kan kayak gitu. Akses masuknya kayak gitu banget. Ya, yaudah. Ya, sayang sekali disini terpotongnya videonya. Kameranya langsung diarahkan ke depan. Nah, kalau kita lihat disini. Ada sosok penampakan hitam-hitam disini nih. Ini sosok penampakan kayak siluet. Bayangan siluet ya. Hitam. Dan padahal sebelumnya di area ini ya. Itu dia lewat itu. Dia keluar dari area situ kan tadi. Nah, dia dari sini. Kemudian kesini. Dan di area situ. Di belakangnya. Dan kemudian terlihat di area belakang pinggirnya. Sosok penampakan bayangan hitam. Kalau misalnya kita disini mau berpikir positif itu orang. Tapi kenapa sosok tersebut itu full hitam ya. Nggak berwarna. Nggak kayak pakaian manusia seperti biasa. Ini full hitam ya. Sosoknya itu misterius juga. Nggak kayak orang ya. Dan dia agak pendek juga. Tapi kayak sedikit gemuk. Tapi sayang di angle sini langsung mengarah ke depan. Kamera dari Jokal ini. Dan ini masih menjadi misteri ya. Kira-kira penampakan apa yang tertangkap kamera dari Jokal ini. Mungkin kalian bisa berkomentar di bawah. Oke, bicara mengenai lawang sewu. Kita lihat nih. Video legend dari acara dunia lain. Yang waktu itu. Ada seorang peserta uji nyali. Yang akan kita lihat lagi. Nggak bosen-bosennya ya. Sebuah kejadian uji nyali yang tertangkap kamera. Penampakan kuntilanak dan suaranya yang benar-benar serem banget. Dengan waktu, dengan lampu yang belum menyala. Nah, perhenti lampu tak dimatikan. Masya Allah. Mas, tolong mas. Mas. Ya, lantas peserta uji nyali ini pun menyerah ya. Karena ada suara-suara yang begitu menyeramkan. Yang paling terdengar keras. Itu ada suara kuntilanak. Dan sosok penampakannya muncul. Mungkin untuk kamera zaman sekarang mungkin lebih canggih ya. Kalau pas uji nyali ini kayaknya lebih seru. Penampakannya lebih terlihat jelas tuh. Kalau ini kan agak kurang jelas sebenarnya ya. Meskipun ada kelihatan putih ke merah. Infra merah. Infra red. Nah, banyak yang percaya bahwasannya peserta uji nyali ini meninggal dunia setelah beberapa hari. Dari uji nyali ini. Tapi ternyata kabar tersebut adalah hoax ataupun bohong. Karena kalau kita lihat dari Mas Panca ya. Hari Panca. Host dari acara dunia lain ini. Dia wawancara di acara Tonight Show. Dia mengatakan bahwasannya kabar tersebut tidaklah benar. Jadi peserta uji nyali. Yang sempat menyerah ini. Dikabarkan meninggal dunia. Setelah beberapa hari uji nyali. Itu tidaklah benar guys ya. Jadi itulah kebenarannya. Bahwasannya bila peserta uji nyali ini. Dinarasikan meninggal. Itu tidak benar guys. Oke, untuk yang selanjutnya. Ini penampakan. Dari channel Youtube Aldiosi. Kalau saya melihat dari full videonya itu tidak ada. Karena channel Youtubenya sekarang sudah beda lagi. Meskipun namanya hampir sama. Nah, kenapa dia ganti channel. Dan video ini sempat dikomentari oleh Bucin TV guys. Bahwa penampakan ini real. Ada sebuah penampakan yang turun dari atap rumah. Rumah dukun. Bekas rumah dukun ya. Yang terbengkalai ini ada sosok penampakan kuntilanak. Yang masuk ke dalam tanah. Ya, penampakan sosok kuntilanak ini masuk ke dalam tanah. Nah, itu bukan ini ya. Nah, ini komentar Bucin TV. Di video Bang Yosi ya teman-teman. Gue udah nonton videonya dan banyak penampakan yang gue aking itu real. Itu bukan settingan, itu real. Itu komentar Bang Dapi ya. Dan disini kalau kita lihat. Saya awalnya berpikir bahwasannya ini adalah bagian atap yang turun. Ternyata beda lagi. Ini ada kain putih dan berambut panjang masuk ke dalam tanah. Kemudian bagian atapnya juga rusak. Ini pernah tempatnya juga di eksplor oleh Bucin TV juga ya. Sehingga dia juga berkomentar. Karena sebelumnya Ali Yosi mendapatkan sebuah penampakan ketika uji nyali di tempat ini sendirian. Dan sosok kuntilanak tersebut masuk ke dalam tanah dari atas atap itu ya. Karena dicari kainnya nggak ada. Itu cuma ada bungkahan dari si atap yang rusak itu tadi. Teman saya juga pernah cerita. Dia melihat kuntilanak waktu kecil ya. Waktu kecil. Kalau sekarang sudah nggak melihat yang kayak gitu. Itu memang kuntilanak itu munculnya dari bawah tanah guys. Jadi dia kayak muter gitu ke atas lalu ke sebuah pila yang kosong. Gimana pendapat kalian menampakan itu? Kalau menurut saya ini real ya. Kata Bang Bucin TV juga. Bang Dapi real ini ya. Kita lihat nih. Tapi kalau gue describe teman-teman itu kamar pembantu juga. Tapi kenapa terpisah dengan yang sana? Kenapa dibedain gitu loh? Harus hati-hati juga. Takut nyemplung. Allahu Akbar. Creepy banget lokasinya di area belakang. Coba kita kesini ya. Aduh kok makin merinding disini. Itu apa sih putih-putih berdiri? Seperti. Oh jangan disebut. Sudah kita abekan saja. Kita naik ya teman-teman. Itu apa sih putih-putih berdiri? Ya disini ada sosok putih-putih kayak hantu pocong ya guys. Berada di atas pohon kehalang daun-daun. Dan sangat jauh dari jangkauan kamera youtuber ini. Dan ini disadari oleh salah satu penonton ya. Dan kebetulan juga tertangkap kamera ternyata yang ditunjuk-tunjuk youtuber itu. Lihat juga di kamera. Dan sosoknya jauh sih. Buat kalian yang memiliki kelebihan kayak indigo gitu. Mungkin bisa merasakan energi dari sosok ini. Kalau misalnya itu emang bener-bener hantu pocong guys. Oke untuk yang selanjutnya. Video ini serem juga nih. Ini kejadian apa ya. Kejadian kecelakaan. Jadi ada sosok kuntilanak. Di area kecelakaan. Tepatnya di bis nih. Kejadian di sebelah sini berarti ya. Jadi sang pengunggah ini. Membuat status. Kecelakaan. Kemudian ada salah satu temannya yang menyadari. Jika di videonya yang dia unggah itu. Ada sosok penampahan kayak kuntilanak. Tepat di dalam bongkahan kerusakan bis ini ya. Mungkinkah ini adalah sebuah benda lain. Yang ada di bus mirip kuntilanak atau kuntilanak beneran guys. Karena kalau kita lihat dari sebuah bendanya. Kayaknya asing banget ya. Ada di bus benda-benda yang mirip kayak kuntilanak banget nih. Dari rambutnya panjang dan kainnya putih. Seperti kuntilanak-kuntilanak yang beredar selama ini. Kita lihat di media sosial ya guys. Entah itu yang asli ataupun yang pek. Jadi area kecelakaan kayak gini emang suka ada yang kebetulan terekam juga ya. Untuk yang selanjutnya. Aku jadi merinding ya. Lihat video ini. Jadi HP si anak ini lagi video call kayaknya ya. Sama ibunya. Cuman HPnya pas jatuh mau diambil. Kemudian pas diangkat terus penampakan. Nah kalau kita lihat. Jika ini asli penampakannya itu gak jauh ya. Sama muka orang. Muka manusia. Cuman dia. Hidungnya agak pesek. Dan dari wajahnya pucat. Bagian amatannya areanya hitam. Kayak disipat gitu ya. Dan ini serem sih kayak asli. Emang asli gitu ya. Yang asli juga ada yang tidak terlalu serem tapi menyeramkan gitu. Tidak rusak maksudnya tidak rusak mukanya. Tidak berdarah. Tapi cukup menyeramkan kayak gini. Untuk video ini menurut kalian ini asli atau enggak sih? Video ini sebenarnya kalau yang ini sudah lama ya. Dan video ini emang sangat begitu menyeramkan menurut saya. Sampai saya merinding. Kabarnya kalau misalnya. Kalau kita melihat ada penampakan-penampakan gitu ya. Entah itu yang tersebar di media sosial. Kalau misalnya kita merasa merinding kayaknya itu asli katanya gitu. Tapi semuanya tergantung lagi kepada kalian yang menilai ya guys. Apa itu asli ataupun pasu. Mungkin kalian bisa menilainya semua kalian yang bisa berpendapat gitu ya. Oke mungkin itu saja video-video yang saya review di segmen horror kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan tekan tombol like-nya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.